Oke, materi kita hari ini adalah tentang kardinal dan ordinal numbers. Jadi numbers atau angka dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua. Jadi ada kardinal, ada ordinal numbers. Yang pertama adalah kardinal numbers. Kardinal numbers ini kalau dalam bahasa Inggris adalah jenis kata yang sering kita dengar sehari-hari. Jadi bahasa Inggrisnya satu itu, one, two, three, four, five, six, seven, kemudian eight, nine, ten. Ten, eleven, twelve, dan seterusnya. Yang ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya adalah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya adalah, satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu namanya kardinal numbers. Kardinal numbers. Nah, berikutnya ada yang namanya ordinal numbers. Ordinal numbers. Ordinal numbers ini mungkin lebih jarang kalian dengar. Kalau bahasa Inggrisnya satu kan, one, dua, two, three. Nah, kalau ini, dia bukan one, bukan two, tapi first. First, second, first. Lebih jarang kamu dengar ya. Walaupun kamu juga pernah dengar juga tentunya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, kemudian seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Twelve. Kadang-kadang tulisannya salah ya. Eleven tulisannya salah. Ini ya, eleven. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan satu, dua, tiga, tapi ke-satu, ke-dua, ke-tiga, ke-empat, dan seterusnya. Sampai ke-satu juta, ke-satu miliar. Begitu juga yang atas ya. Bisa satu, dua, tiga, sampai satu juta, sampai satu miliar. Nah, ini kalau ordinal numbers itu ke-satu, ke-dua, ke-tiga, dan seterusnya. Sekarang perbedaannya. Kapan kita menggunakan kardinal dan original numbers ya? Kardinal, kardinal numbers, itu digunakan untuk jumlah ya. Digunakan untuk menyatakan jumlah. Jumlah. Sedangkan ordinal numbers, Digunakan untuk menyatakan urutan. Urutan, posisi, bisa juga tanggal ya. Tanggal itu selalu pakai ordinal numbers ya. Tanggal dan tanggal. Sekarang kita coba ya. Kita coba. Oke, saya copy paste dulu. Saya kirimkan ke grup. Jadi materi-materi ini saya kirimkan di grup. Itulah mengapa kalian perlu untuk punya grup ya. Coba bahasa Inggris. Bisa dilihat di grup, sudah saya kirimkan itu ya. Oke, sekarang contoh soalnya ya. Contoh soalnya misalnya, Aisyah. Enggak, ini contoh soal. Memiliki lima orang saudara. Lima orang saudara. Dia adalah anak kedua dari lima bersaudara. Di sini kan ada dua kata ya. Ada angka lima dan ada angka dua. Angka lima ini kita pakai cardinal number karena jumlah. Sedangkan angka dua kita pakai ordinal number karena menyatakan urutan. Jadi bahasa Inggrisnya adalah Aisyah. Aisyah kalau punya lima saudara berarti enam dong ya. Dari enam bersaudara. Dari enam anak. Kalau dia punya lima saudara berarti kan seluruh anaknya kan enam kan. Dari enam anak. Kadang-kadang kalau saya seperti ini saya bingung ketika orang Indonesia menanyakan, kamu anak keberapa gitu ya. Kamu anak keberapa? Saya anak pertama dari tiga bersaudara. Artinya dari tiga bersaudara itu jumlah anaknya tiga ya. Tapi ada yang bilang bahwa bagaimana itu saya agak bingung ya dengan konsep orang Indonesia tentang jumlah saudara ini. Kalau dua bersaudara itu, kecuali kalau dua bersaudara ya. Tapi kalau saya adalah anak pertama dari tiga bersaudara, berarti jumlah anaknya tiga. Seperti itu. Aisyah has five siblings. She is the second child of six children. Jadi kan karena saudaranya lima berarti plus Aisyah jadi enam gitu ya. Jadi perhatikan kata five di sini ini pakai original number ya. Five ya. Five-nya five. Sedangkan second di sini adalah pakai original number. Karena menunjukkan urutan ya. Contoh lagi. Di kelas Amir Hamzah ada tiga orang siswa. Di kelas Amir Hamzah. Ada tiga orang siswa. Siapa tadi? What's your name? Yang the boy namanya siapa? Yang laki-laki? Abdi, Abdi duduk di kursi ketiga. Ketiga. Nah di sini kan ada juga dua angka ya. Tiga yang pertama dan tiga yang kedua. Tiga yang pertama ini karena menyatakan jumlah berarti kita pakai cardinal numbers. Sedangkan tiga yang kedua karena menyatakan posisi berarti pakai ordinal numbers. Jadi bahasa Inggrisnya adalah In Amir Hamzah kelas. There are three students. Abdi is sitting on the third chair. Perhatikan. Jadi di sini ada dua angka. Yang pertama adalah three. Yang ketiga adalah third. Three ini menyatakan jumlah. Jumlah menurutnya tiga. Third ini menunjukkan posisi. Duduk di kursi keberapa. Jadi cara penggunanya seperti itu ya. Oh, hilang. Hilang ya. Oke. Kamu kok hilang-hilangan gitu sih. Sekarang kita kerjakan tugasnya ya. Karena cuma dua orang. Jadi langsung kita kerjakan latihannya. Latihannya ada empat. Latihannya ada empat. Ini saya kirim dulu ke grup. Latihan yang pertama. Perhatikan. Latihan pertama. Abdi sama Isya perhatikan. Ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama. Listen and write the correct ordinal numbers. Dengarkan audionya. Kemudian tulislah ordinal number yang benar. Di sini sudah diberi petunjuk bagaimana menuliskan ordinal number-nya. Dan sudah dikasih contoh ya. Misalnya ini. Bisa dengar Abdi sama Isya? Bisa dengar ya. First tulisannya satu ST. Oke. Berikutnya ini dia ngomong apa? Coba. Third. Third. Third ya. Berarti apa yang ditulis? Kamu nulis apa? Third. Third. Ya, tulisannya gimana? Kalau ini kan satu ST. Kalau third tulisannya apa? Third. Tiga. Ya, tiga. Tiga RD. Tiga RD seperti itu ya. Oke. Berikutnya. Aisyah dan Abdi. Coba dengarkan. Twenty second. Twenty second. Dia ngomong apa? Twenty second. Twenty berapa? Seven. Seven atau second? Twenty second. Jolong. Twenty second. Twenty second. Twenty second. Twenty second. Twenty second. Berarti kamu nulis apa di sini? Di paragraf dua-dua. Dua apa? Dua-dua ND. Dua-dua ND. Oke. Satu lagi. Sebagai contoh ya. Nanti sisanya kerjain sendiri ya. Nanti kalau saya kerjain semua, sama aja saya yang kerjain ya. Oke. Contoh. Berikutnya. Night. Night. Dia ngomong apa? Night. 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 Aduh, sinyalnya ya. Night. Halo, Amir. Night. Ngomong apa? Ngomong apa? Sinyal tadi. Iya, iya, betul. Oke, saya ulangi lagi ya. Coba. Night. Night. Ngomong apa dia? Nine. Nine, oke. Night. Ya, saya tulis di sini. Urup apa? Angka apa? Good. Apa? Sembilan TH. Sembilan TH. Good. Sembilan TH ya. Oke, good. Oke, itu bagian pertama nanti dilanjutin sendiri ya. Sisanya. Oke. Sekarang bagian kedua. Bagian kedua ini kamu diminta untuk memilih. Apakah audionya ini mengatakan ordinal atau cardinal numbers. Misalnya, yang nomor satu ini apakah dia ngomong third atau ngomong three. Yang nomor dua, dia ngomong twenty-first atau twenty-one. Berikutnya, dia ngomong fourth atau ngomong four. Ngomong twenty atau ngomong twenty-th. Ngomong five atau ngomong fifth. Ngomong twenty-two atau ngomong twenty-second. Ngomong thirty-third atau ngomong thirty-three. Dan sebagainya ya. Nah, kalau ini semuanya cardinal ya. Dia ngomong sixteen atau sixty. Ngomong fourteen atau forty. Ngomong nineteen atau ninety. Kita cek. Sekarang ini. Dia ngomong apa? Three. Apa? Three. Three. Apa? Aduh. Three ya. Oke, three. Jadi kamu klik three. Oke, berikutnya. Twenty-one. Dia ngomong apa? Twenty-one. 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 Kamu klik twenty-one. Oke, good. Berikutnya. Fourth. Fourth. Ngomong apa dia? Fourth. Fourth. Of. Fourth. Berarti yang ordinal ya. Oke, berikutnya. Twenty. Twenty. Twenty atau twenty? Twenty. Twenty. Twenty ya. Oke, good. Misalnya yang ini, yang 22 ini. Coba, dia ngomong apa? Twenty-second. Twenty-second. Ngomong apa dia? Twenty-second. Ngomong apa? Twenty-second. Twenty-second. Oke, good. Sekarang yang 16 sama 60 ini ya. Coba, dia ngomong apa? Sixty. 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 Sixty atau sixteen? Sixty. Sixty. Berarti 60 ya. Oke, berikutnya. Fourteen. Yang 14 sama 40 ini. Coba. Fourteen. Fourteen. Angka 14 atau 60 ini? Fourteen. 14. 14 ya, 14. Oke, good. Oke, nanti dilanjutkan sendiri ya. Dan kalau kamu masih ragu-ragu, diulang saja. Diulang-ulang saja ya. Oke, good. Setelah selesai semua, perhatikan. Karena ini kan kalian untuk pertama kalinya ya mengerjakan. Kalau sudah selesai semua, kalian klik finish. Terus kalian cek my answers. Kalian klik check my answers. Nanti akan keluar nilainya. Dan karena ini angka, maka harus betul semua. Nilainya harus sepuluh. Kalau masih salah, diulangi lagi sampai nilainya sepuluh. Oke. Kalau sudah nilainya sepuluh, kamu kirimkan di grup. Kalian screenshot nilainya saja. Jadi hanya nilainya saja yang di-screenshot. Kalau Sumpama tidak bisa men-screenshot nilainya saja. Semua page kamu screenshot tidak apa-apa. Tapi jawabannya kamu tutupin. Jawabannya kamu tutupin. Kamu kirim di grup. Kamu beri nama di bawahnya. Misalnya Aisyah, tugas pertama. Abdi, tugas pertama. Gitu ya. Halo, paham ya? Paham, sepuluh. Paham, sepuluh. Oke, itu tugas pertama. Tugas pertama ya. Sekarang tugas kedua. Tugas kedua ini panjang banget. Ini paling lama ngerjainya. Karena ini terdiri dari 100 angka. 100 angka, ordinal, dan cardinal numbers. Kalian diminta untuk mengisi yang kosong. Yang masih kosong. Jadi terdiri ada tiga, teman-teman. Yang pertama, cardinal number-nya. Yang kedua, tulisan angkanya, satu ST-nya. Yang ketiga, ordinal numbers-nya. Kalian isi yang kosong. Misalnya, yuk kita kerjakan bareng-bareng sekitar 10 dulu ya. Atau 12 dulu ya. Yang pertama kan cardinal number-nya one. Tulisannya satu ST. Ordinal number-nya apa? First. First. Oke, kamu tulis first. Oke. Sekarang ini yang sudah diisi adalah ordinal numbers-nya. Second. Terus tulisannya dua ND. Cardinal numbers-nya apa? First. Aduh, sinyalnya. Aduh, sinyal, 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 sinyal. Inilah hangãos-nya. Bersambra ketanya. Imb�- Sinyal, misalnya. Para gabuli-dum-